Intro Welcome, Perdana Timnas Indonesia melawan Timnas Kamboja Kick-off babak pertama dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Pada awal babak pertama, Timnas Kamboja berhasil menguasai jalannya pertandingan Akan tetapi tidak butuh waktu lama untuk Timnas Indonesia mengambil alih jalannya pertandingan Berjalan 2 menit gol, Aiki dianulir karena terperangkap all-side Barulah pada menit ke-6, Aiki Malono Fikri berhasil mencetak gol lewat asis dari Pratama Arhan Selepas gol dari Aiki, Scott Garuda tidak mengendurkan serangan Witan hampir menggadakan keunggulan Timnas di menit ke-13 Akan tetapi tendangan dari Witan masih membentur pestar gawang Timnas Kamboja sesekali melancarkan serangan Barulah menit ke-15, Saret Kriya berhasil menyambakan kedudukan Mendekati babak pertama usai, Aiki mendapat peluang bagus Umpan manis dari Jordi Amat gagal dikonversikan menjadi gol Barulah pada menit ke-35, Witan Suleiman berhasil membawa Indonesia unggul Berkat satu golnya dari umpan matang Marcelino Ferdinand Babak pertama usai, tak ada lagi gol yang tercipta Babak kedua dimulai, tensi pertandingan masih sama seperti babak pertama Kedua tim saling jual beli serangan Akan tetapi Timnas Indonesia masih tetap memegang kendali permainan Di awal babak kedua M. Raffli, Aiki dan Pratama harus keluar Dikantikan oleh Spaso Javik, Jakob Sayuri dan Sadil Ramdhani Pada menit ke-68, Jakob Sayuri mendapat peluang tetapi belum berbuah gol Selang beberapa menit, Marcelino dilanggar di depan kotak penalti Tendangan bebas pun diambil oleh Sadil Ramdhani Tapi sayang, tembakan yang pasti membentur pagar betis pemain timnas Kamboja Lalu pada menit ke-81, pemain yang baru masuk, Denny Sulistiawan Mendapat peluang mas tetapi tembakannya berhasil ditepil skipper dari timnas Kamboja 90 menit berlalu, 6 menit tambahan waktu Timnas Indonesia berhasil menciptakan dua peluang Akan tetapi sampai waktu pertandingan berakhir Skor tetap 2-1 untuk kemenangan Scott Garuda Atas hasil ini, timnas Indonesia memperoleh 3 poin penting Di grup A, Scott Garuda mempunyai poin yang sama dengan Thailand dan Kamboja Akan tetapi Indonesia masih menyimpan satu pertandingan lebih sedikit dari timnas Kamboja Pilar utama absen, Sintayong penasaran dengan kekuatan gajah perang Jakob Sayuri ingin perlihatkan perpema yang bisa dikenang Ya, sesapa anak grab Jakob Sayuri menyatakan dirinya telah merasakan perubahan besar sejak pertama kali mengikuti TC bersama timnas senior Diketahui, Jakob mempunyai kesempatan untuk tampil di laga pertama timnas senior di grup A Piala AFF 2022 malam ini Jika mendapat kepercayaan dari pelatih Sintayong, itu akan menjadi pertandingan perdana Jakob di stadion utama bersama timnas senior Winger timnas Indonesia itu pun bertekad memperlihatkan performa yang bisa dikenang Jika dipercaya menjalani laga perdana-nya bersama Scott Garuda di stadion utama Kelora Bunggarno, Jakarta Menurut penggaub PSA Bakasar ini, ia tidak ingin membuang kesempatan Dan berusaha mendari perhatian Sintayong agar dirinya masuk ke dalam starting eleven Jakob pun mengaku banyak menggali perubahan seusai menjalani TC di Bali Pasalnya, ia merasa kondisinya makin mengalami peningkatan baik dari sisi fisik maupun mental Pesan Bernadota Pares kepada Jakob dan Sananta Dua penggaub PSM berhasil menampu Scott utama timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 Kedua penggaub PSM tersebut adalah Ramadhan Sananta dan Jakob Sayuri Dikit tahu Ramadhan Sananta dan Jakob Sayuri bakal menjadi adalah Sintayong Di lini depan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 Ada pun Ramadhan Sananta bakal berposisi di pos penyerang tengah Sementara Jakob Sayuri bakal diposisikan di sayap kanan Di samping itu pelatih PSM Bernadota Pares mengaku bangga Dengan pencapaian Ramadhan Sananta dan Jakob Sayuri Bernadota Pares bahkan turut mendoakan kesuksesan mereka berdua Untuk Ramadhan Sananta, untuk Jakob dan untuk semuanya Good luck, berikan kemampuan terbaikmu buat Indonesia bermain bagus Kata Bernadota Pares Sebagai informasi di Piala AFF 2022 Indonesia tergabung di grup A bersama Filipina Thailand, Kamboja, dan Brunei Darussalam